Masih seputaran kaca pada bangunan Yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini adalah lift Yang mana ternyata peran kaca pada lift sangat besar loh Pernah perhatikan model lift yang transparan dipadukan dengan kaca Atau lift yang dipasangi cermin Nah ternyata dua hal ini dikombinasikan mempunyai tujuan khusus Dikutip dari halaman liputan 6.com saat pertama kali diuji coba Penumpang yang berada di dalam lift tak bisa memandang apapun saat menunggu sampai di lantai tujuan Pada kasus lain beberapa orang yang ikut di dalam uji coba Mengungkapkan kecemasan dan ketakutannya saat menaiki lift Mereka hanya khawatir dan takut jatuh dari lift yang hanya disokong oleh kabel Jadi bukan hanya faktor teknis, faktor psikologis juga harus dipertimbangkan Seperti dilansir dari gantek.com 22 November tahun 2018 Untuk meredam ketakutan itu dipasanglah cermin Seperti yang ditemukan pada kebanyakan lift masa kini Tujuan pemasangan cermin adalah untuk mengalihkan perhatian dan pikiran pengguna lift Dengan cermin, para pengguna lift bisa berkegiatan sedikit Seperti menata rambut, merapikan baju, menambahkan make up, atau bahkan selfie Cermin ini diyakini bisa membantu mengurangi perasaan klaustrophobia Yaitu merasa takut saat berada di ruang tertutup Hal ini juga berlaku pada lift yang didesain dengan kaca transparan Biasanya sih ada di mall, yang tujuannya agar pengguna dapat melihat suasana sekitar mall Hingga sampai ke lantai tujuan Mereka yang berada di dalam lift merasa pergerakan lift sangat lamban Padahal kecepatannya normal saja Jadi saat anda berada di dalam lift dan menemukan diri anda sedang menata rambut Ingatlah bahwa anda telah jatuh ke dalam permainan psikologi perusahaan pembuatan lift Sampai jumpa di video selanjutnya